Terima kasih Kalau tiap bunyi telpon kamu kaget begitu, lama-lama kamu bisa stres Sebagai contohnya, ada seseorang yang pernah di penjara, kemudian dia berbisnis, dan sukses Begini, waktu itu saya minta tolong sama dia mengetikan surat yang penting Biar saya carikan pak Gak usah, sebaiknya kamu beri alamat dia saja, biar saya bicara langsung Mau kesini, gak apa-apa, biarin aja dia suruh kesini Oh ya? Kamu masih ingat kalau kamu itu ayahnya? Kelihatannya kamu sudah lupa kalau kamu itu suami saya Memangnya kenapa, mas? Kamu tuh akan memberikan hak mengasuh Rama kepada Mona, begitu kamu menceraikan dia, iya kan? Yang jelas sekarang belum ada perceraian Dan kenapa dia sudah membiarkan Rama pergi dengan orang lain? Batin saya mendambakan, supaya saya tetap menjadi istrinya Pintu rumah ini dan pintu hati saya terbuka untuknya, mas Mbak Raya, wapah Mama lebih suka di ruang mudi Kan ini lebih bagus Kenapa sih kamu berpikir terlalu jauh? Saya sadar Dalam cinta segitiga kita ini Justru pihak ketiga Allah yang tersisi, mas Dan saya pihak ketiga itu Terima kasih telah menonton! Ya Apa kamu lihat-lihat? Selamat siang Siang? Ini buat kamu Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lohong kenal gue nggak nih tewek? Lohong kenal gue nggak nih tewek? Dia main kasar Gue bisa lebih kasar lagi Eh, Pak Denny? Kamu? Cari apa, Pak? Enggak, wanita yang tadi... Percis kamu? Oh, itu saudara kembar saya. Pipop namanya. Dia pelatih silat. Mau saya panggilkan? Oh, enggak usah, enggak usah. Jangan, jangan, jangan. Ini buat kamu. Terima kasih, Pak. Jangan panggil, Pak. Kamu kan bukan karyawan saya. Panggil saja saya, Denny. Ya? Baik. Silahkan masuk. Terima kasih. Saya harus kembali ke kantor. Saya kemari mau mengajak kamu makan di luar nanti malam. Bagaimana? Kalau hanya makan malam, saya bersedia. Terima kasih. Sampai nanti malam, ya? Terima kasih. Sampai jumpa di luar nanti malam. Halo. Sel, lo tau enggak? Begitu dia datang ke rumah gue, gue belaga punya kembaran. Gue nyaru jadi cahaya tomboy. Lo tau enggak? Dia kasih gue bunga. Gue terima. Terus, gue banting pintunya. Eh, dia masih ngetok-netok lagi. Gue buka. Terus, waktu dia nanyain sama gue, gue lempar tuh bunga. Pintu gue banting lagi. Lo bayangin enggak? Pokoknya, kalau lo lihat, seru deh. Terus-terus? Eh, tuh orang. Masih ngetok-netok pintu lagi. Ya, gue keluar. Gue jadi popi lagi. Terus, yang penting apa, Sally? Lo harus tau, dia ngajak gue makan malam. Gila, hati-hati loh. Dia tuh bukan cuma buaya kagetan. Dia tuh buaya keturunan. Emangnya bokapnya juga buaya? Hmm, banyak buaya. Cuman banyak halus. Jadi enggak sampai ketahuan. Lo tau dari mana? Ini temennya Pak Mohtar. Itu bosnya suami gue. Terus supirnya suka cerita. Gila. Yah, mau dibilang apa. Abis nyokapnya Pak Denny begitu juga sih. Maklum, dulunya orang pinggiran. Biarpun dapet suami kaya, mentalnya tetap pinggiran. Kayaknya, Pak Mohtar lama-lama kebawa juga deh. Eh, udah dulu ya. Gue dipanggil bos nih. Terima kasih ya, Sel. Sel. Belum mau tidur, Pak? Papa? Setiap malam saya harus seperti ini. Tidur sendiri di kamar menunggu Papa sampai jam 2, jam 3 pagi. Baru Papa masuk dalam kamar. Mama kan tahu. Dari dulu saya seperti ini. Ya, masa enggak ada perubahan, Papa? Berapa tahun kita sudah menikah, Pak? Sudah berapa lama saya jadi istri Papa? Masa Papa enggak pernah berubah? Jangan-jangan memang benar. Jangan mencurigai saya. Bagaimana saya enggak curiga? Papa sekarang sudah mulai aneh. Dan biasanya laki-laki yang sudah bertindak aneh pasti ada sesuatu yang baru dalam hidupnya. Dan pasti ada perempuan lain dalam kehidupan Papa sekarang. Ma, kenyataannya saya mengawini Mama dan mengangkat derajat Mama sampai jadi nyonya besar. Rasa enggak? Rasa dong. Sudah pasti, Papa. Saya hidup di rumah yang besar seperti ini. Itu memang mimpi saya, Papa. Tapi saya tidak pernah bermimpi untuk dijadikan seperti sampah. Itu kan perasaan Mama saja. Saya tidak pernah memperlakukan Mama seperti itu. Papa sadar enggak? Sudah lebih dari seminggu ini Papa itu selalu menghindar dari saya. Apa lagi, Papa? Sekarang saya yakin kalau memang benar ada perempuan lain. Biar! Biar! Tanti! 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 Siapa? Tanti! Bayanglah, Mama Mama, kenapa? Mama di rumah sakit keras serangan jantung Apa? Serangan jantung, Mbak Mama, tolong dosakan, Mbak Kalau sampai terjadi apa-apa dengan Mama, Papalah yang paling bersalah Mbak, Mama tidak boleh pergi Mama tidak boleh pergi Mama tidak boleh pergi Mbak, Mbak Mama, Mbak Mama, Mbak Mama, Mbak Mama, Mbak Selamat pagi, Ma Sudah enak, kan? Tadi malah Mama pingsan Jadi kita bawa ke sini untuk dicek Aduh, apa-apa sih? Mama, Mama Enggak, saya mau pulang Panggil taksi Saya mesti ketemu suami saya Saya mau bicara sama dia Dokter Ella bilang Mama harus istirahat di sini Enggak, saya harus pulang Mama, Mama Kita tunggu dokter saja, ya Maaf, Mbak Indah Minta tanda tangannya dong, Mbak Kalau boleh dong, Mbak Indah Ya dong, Mbak Indah Maaf ya, jangan sekarang Ibu saya soalnya lagi sakit Enggak, enggak apa-apa kok Saya udah agak enakan sekarang Aduh, jangan kecewakan mereka Aduh Kami menengok ini ya Aduh, anak-anak bisa keluar sebentar Cukup lain kali ya Selamat pagi Bu Halo selamat pagi Sester Gimana enak tidurnya tadi malah Enak sekali dan rasanya saya udah gak apa-apa sekarang Saya mau pulang Sebaiknya kita tunggu dokter Ella ya Bu ya Ini saya masih perlu pakai yang begini-begini Sester Apa Ibu nafasnya sudah tidak sesak lagi Enggak, enggak sama sekali Ya saya buka aja ya Tunggu, tunggu nanti kembali sesak lagi Ibu Enggak, saya gak apa-apa kok Nanti sabar Kita tunggu dokter Ella Bu ya Terus ini juga gak Kita tunggu ya Saya gak suka yang gini-gini Sester Sabar ya Bu ya Nanti kalau Ibu Fih bisa cepat pulang Oke Ya Oke Kita tinggal dulu Bu ya Oke Indah Kamu sekarang sudah jadi bintang Dan Mama bangga sekali Tadi kamu kasih tau mereka bahwa Mama itu ibu kamu Halo Ma Halo cantik Udah sehatan? Udah dong Mama Mama gak sakit kok Tadi juga Sester ya Masa Mama mau cabut ini gak boleh Padahal Mama kan udah gak ngerasa Apalagi Mama cabut aja Ya tunggu keluar dulu deh Berdua kalian ya Mama mau bicara sama Papa Oh ya Semakin umur kita bertambah Seharusnya Seharusnya Saya lebih memperhatikan Persamaan-persamaan yang kita miliki Tapi nyatanya Saya lebih melihat Ke arah perbedaan-perbedaan Merasa hampir kehilangan Mama Menyadarkan saya Betapa bersalahnya saya Saya tidak akan dapat memaafkan diri saya Andai kata terjadi sesuatu terhadap Mama Maafkan saya Ma Musibah biasanya membawa hikmah Papa Mudah-mudahan kejadian ini Membuat kita Tambah erat lagi Papa Terima kasih Insya Allah. Tanti, silahkan masuk. Ya Mbak, gimana-gimana kabarnya? Baik, saya mau menanyakan tentang kabar Mama, Mbak. Mama. Bentar ya, Noa. Nyonya. Cukup serius. Tapi nggak terlalu mengkhawatirkan. Kondisi jantungnya sangat menurun dalam tiga tahun belakangan ini. Jadi harus dijaga benar. Jangan sampai Mama kamu mengalami stres atau hal-hal yang mengganggu perasaannya. Saya sendiri bingung harus gimana Mbak. Belakangan ini telepon gelap itu makin sering. Kalau sampai ditelepon Mama, pasti Mama bisa shock. Usahakan gimana caranya supaya Mama kamu nggak menerima telepon itu. Kenapa nggak lapor polisi atau... Ini akan menjadi berita yang tidak baik Mbak. Saya tidak mau mempertaruhkan nama baik orang-orang yang saya cintai. Seperti Mbak, Mama, Papa, dan Indah. Tanti usahakan untuk mencari jalan yang terbaik. Karena saya sendiri sedang ada masalah. Saya dalam keadaan yang tidak mampu untuk memberikan saran yang baik. Mbak ada masalah dengan dokter Romy? Ya. Dia begitu merasa kehilangan Rama. Karena Rama begitu mengagumi Rudy pengacara Mona. Saya ikut prihatin Mbak. Saya juga prihatin Tanti. Tapi sebagai wanita kita bisa bicara apa? Kalau pria sendiri tidak tahu apa yang mereka inginkan. Ya. Saya tidak. Nah... Saya tidak. Jadi apakah mereka logical sakit makin itu LaunchCube loop capjat anda? Saya tidak mungkin. Saya tidak. Saya tidakzony. Saya tidak nyaman. Saya tidak menyukai seandung. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati